Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV Bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 31 Juli 2022 Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini LPPM Universitas Pamulang menggelar workshop penulisan artikel jurnal internasional Universitas Pamulang menjuarai lomba tenis meja pada gebiar LL Dikti 4 Program Studi Sistem Informasi Universitas Pamulang menggelar sensasi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang dinobatkan sebagai Duta Kejaksaan Tinggi Banten Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan Inilah Info Kampus selengkapnya Kita awali dengan informasi pertama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Pamulang Menyelenggarakan workshop pendampingan penulisan artikel jurnal internasional Bereputasi Skopus pada 25 Juli 2022 Workshop berlangsung secara luring di ruang telekonferensi Kampus II Universitas Pamulang Dan secara daring melalui forum diskusi virtual Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Pamulang Menyelenggarakan workshop untuk para akademisi Untuk pendampingan dalam penulisan jurnal internasional dengan reputasi Skopus LPPM Universitas Pamulang mengundang pemateri Guru Besar Universitas Gajah Mada dan IE Scholar Foundation Prof. Dr. Irwan Abdullah yang memaparkan melalui forum diskusi virtual Mengenai kiat-kiat penulisan serta efisiensi waktu yang diperlukan untuk menulis artikel ilmiah internasional Pembicara kedua yang didatangkan oleh LPPM Universitas Pamulang Yakni Kepala Pusat Riset Material Maju Badan Riset dan Inovasi Internasional Dr. Eng Wahyu Bambangwe Yang memaparkan dan mempraktikan secara langsung mengenai teknis serta teknik artikel jurnal internasional Workshop berlangsung dengan dipandu oleh Ibnu Sina SPMSC Koordinator bidang penelitian LPPM Universitas Pamulang Harapan saya dengan adanya kegiatan ini bisa membantu Bapak Ibu dosen di Universitas Pamulang Khususnya juga di universitas lainnya untuk bisa mengenali lebih jauh bagaimana tips-tips yang bisa digunakan untuk melakukan publikasi di jurnal internasional Serta juga bisa mengetahui bagaimana melakukan identifikasi publikasi-publikasi yang diterbitkan di jurnal predator Kedepan saya berharap kegiatan seperti ini bisa dilanjutkan mungkin dengan coaching klinik Sehingga Bapak Ibu yang memiliki kesulitan untuk melakukan publikasi di jurnal internasional bereputasi Bisa mendapatkan arahan yang lebih spesifik terkait dengan proses-proses yang perlu dilalui dalam melakukan penerbitan di jurnal bereputasi Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang Program Studi Sistem Informasi Universitas Pamulang menyelenggarakan Sensasi atau Seminar Nasional Program Studi Sistem Informasi pada 23 Juli 2022 Seminar Nasional berlangsung di ruang telekonferensi kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan Seminar Nasional mengusung tema Transformasi digital selama pandemi dan pasca pandemi dari segala aspek dan dimensi di Indonesia Seminar Nasional Program Studi Sistem Informasi Universitas Pamulang mengulas topik mengenai Transformasi digital selama pandemi dan pasca pandemi dari segala aspek dan dimensi di Indonesia Mengingat pandemi yang mendorong transformasi digital semakin bergerak pesat, masyarakat dituntut untuk terus mengikuti perkembangannya Seminar Nasional mendatangkan pembicara yang merupakan Rektor Universitas Indonesia Mandiri atau UIM Didik setia di S.K.M.K.M.M. dengan materi Transformasi digital dari segala aspek dan dimensi di Indonesia Seminar Nasional kali ini menekankan pada transformasi digital yang diperlukan karena perubahan mindset, perubahan manusia, perubahan budaya, perubahan proses, dan perubahan teknologi Selain itu, Didik Setia Di juga memaparkan mengenai keberhasilan transformasi diperlukan komitmen pimpinan perusahaan Dukungan seluruh pemangku kepentingan, roadmap yang jelas dan terukur, sumber daya manusia yang kompeten, ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan, serta adanya intensif keberhasilan yang menarik Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang Universitas Pamulang menjuarai lomba tenis meja pada gebiar LL Dikti 4 Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini Tetaplah bersama kami Tentang manusia perspektif Al-Quran Hanya berpikir sebagai orang yang beragama, amat masyarakat tidak terbaik Terima kasih. 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 Tim Tenis Meja Unpam berterima kasih kepada siapapun yang membantu dan mendukung tim Unpam hingga berhasil mendapatkan juara satu. Adrian pun juga menambahkan ini adalah pengalaman yang menyenangkan karena bisa mengikuti acara gebiar LLDKT4 karena perlombaan LLDKT perdana diadakan dan dapat menjadi juara. Semoga siapapun yang mewakili Universitas Pamulang bisa konsisten meraih juara. Tio Sadiwa melaporkan untuk SGTV. Unpam FC melangsungkan pertandingan ketiganya pada PSUMJ Cup dengan melawan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang juga sebagai tuan rumah. pertandingan berlangsung. di Stadion UMJ pada 7. Juli 2022. di babak awal tim UMJ. kemasukan kemasukan 0-3. berharap membaik di babak kedua tetapi dengan strategi yang baik dapat membuat tim Universitas Pamulang cukup kesulitan. hingga akhirnya pertandingan ini berakhir dengan skor 0-5 untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta. Akhir dari kejuaraan ini pun berakhir dengan kemenangan tuan rumah. Universitas Muhammadiyah Jakarta. harus puas harus puas di posisi 3. Kita selalu dukung semua unit kegiatan olahraga Universitas Pamulang. tetap semangat dan tetap berlatih untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Nah hari ini kita ketelawan UMJ tuan rumah. Kita selalu dukungan dari pihak kampus sehingga UMPAM bisa berbicara di tingkat nasional. Ya kedepannya saya akan kemarin sudah ada announce dari Pak Warek akan mengadakan beasiswa untuk mahasiswa baru Maba yang dari tingkat nasional yang masuk ke UMPAM. Minimal 2. Saya akan mencoba mencari talent scouting ya mencari bakat-bakat di sekitar Tangsel dan sekitarnya. sehingga kita bisa kuat ya. Jadi kalau kita tidak ada beasiswa kelihatannya berat kalau tingkat nasional ini umpam kalah dalam turnamen ini bukan dengan tim yang sekelas ya tapi tim yang tingkat nasional ya. Tio Sadiwodan Yudha melaporkan untuk SJTV. Mahasiswa program studi Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Pamulang berkolaborasi dengan mahasiswa Politeknik University of the Philippines menyelenggarakan kegiatan kebudayaan dengan tema Kultur A United Beyond Diversity pada 11 Juli 2022. Kegiatan ini berlangsung secara daring yang diikuti oleh mahasiswa dari Universitas Pamulang dan Politeknik University of the Philippines. Kegiatan kebudayaan ini merupakan agenda terakhir dari program magang yang sebelumnya telah terlaksanakan selama 7 minggu. Mahasiswa tingkat akhir dari PUP diberikan kesempatan untuk memberikan materi di kelas-kelas secara daring pada mahasiswa Sastra Inggris UNPAM dengan dimentori oleh para dosen dari masing-masing departemen di dua universitas. Sebelum program magang berakhir, mahasiswa mengadakan satu agenda yang diharapkan akan memperarat kerjasama antara UNPAM dan PUP yaitu pagelaran budaya yang bertajuk Kultur A United Beyond Diversity. Agenda ini diselenggarakan secara kolaborasi dan panitiannya terdiri dari mahasiswa PUP dan Sastra Inggris UNPAM. Ludwig Bobols dari Filipina, Gina Almira Putri Agus Tami, dan Haura Az-Zahra dari UNPAM menjadi pembicara pada kegiatan kebudayaan. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan agar mahasiswa dari kedua perguruan tinggi saling mengetahui perbedaan budaya, baik yang ada di Indonesia maupun di Filipina, diantaranya seni, pakaian adat, makanan khas tradisional, dan juga bahasa serta kebiasaan para penduduknya. Dengan terselenggaranya kegiatan kebudayaan ini, diharapkan para mahasiswa tergerak untuk melestarikan budaya dan mengenalkannya pada masyarakat lokal serta asing lainnya. Eka Marjanti melaporkan untuk SJTV Mahasiswi program studi ilmu hukum Universitas Pamulang dinobatkan sebagai Duta Kejaksaan Tinggi Banten. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Telasemia Telasemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, Sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika 1 orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah perita telasemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam, ada 1 anak yang menderita telasemia. Dalam 1 tahun, diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita telasemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan, tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita telasemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita telasemia saat ini. Telasemia terbagi menjadi 2, telasemia mayor dan telasemia minor. Telasemia mayor adalah orang yang menderita penyakit telasemia, sedangkan telasemia minor hanya sebagai pembawa gen telasemia, dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan telasemia. Secara fisik, pembawa telasemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Telasemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa telasemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah, untuk mengetahui apakah normal atau pembawa telasemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Telasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama telasemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak telasemia mayor. Jika telasemia mayor menikah dengan pembawa telasemia, maka akan melahirkan 50% anak telasemia mayor. Jika sesama pembawa telasemia menikah, maka akan melahirkan 25% anak telasemia mayor. Akan tetapi, jika pembawa telasemia menikah dengan pasangan normal, maka tidak akan melahirkan anak telasemia mayor. Begitu juga jika telasemia mayor menikah dengan pasangan normal. Di Indonesia, 6-10 dari 100 orang adalah pembawa telasemia. Jika penduduk Indonesia berjumlah 200 juta jiwa, maka ada 20 juta orang pembawa telasemia. Ini setara dengan jumlah penduduk Yogyakarta, 7 kalinya. Fenomena pembawa telasemia di Indonesia, seperti gunung es, masih sedikit yang sudah terdeteksi. Sisanya masih banyak yang belum diketahui. Ayo, screening darahmu sekarang! Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Erinda Sundari Saputri, mahasiswi program studi ilmu hukum S1 Universitas Pamulang, meraih juara 1 dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah pada 22 Juli 2022 yang berlangsung di Serang, Banten. Lomba Karya Tulis Ilmiah bertema Kepastian Hukum Humanis Menuju Pemulihan Ekonomi dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-62 Tahun 2022 Kejaksaan Tinggi Banten. Mahasiswa yang sering di Sapa Erinda saat ini adalah mahasiswi semester 6. Menjadi perwakilan Universitas Pamulang dalam mengikuti kegiatan lomba dengan judul Meninjau Implementasi Restoratif Justice atas integritas dan kredibilitas kejaksaan tinggi Banten dalam upaya menjunjung tinggi kepastian hukum, Humanis Menuju Pemulihan Ekonomi di era Society 5.0 Mengantarkan Erinda menjadi juara 1 kategori mahasiswa. Wanita kelahiran 2001 ini mengatakan bahwa pesan singkat dari karya tulis tersebut adalah terkait hukum pidana yang memiliki sifat ultimatum remedium. Yang berarti, hukum pidana hendaknya menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum pidana. Di mana tujuan yang ingin dicapai pada penegakannya adalah untuk kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan. Namun tidak sedikit masyarakat yang kurang memahami aspek keadilan dan kebermanfaatan sehingga mengedepankan upaya pidana untuk sarana membalas. Oleh karenanya, harus digaungkan penyelesaian perkara pidana ringan dengan menggunakan pendekatan restoratif justis melalui negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi yang jelas mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan yang akan menunjang taraf hidup masyarakat untuk pemulihan ekonomi di era Society 5.0. Setelah Erinda ditetapkan sebagai juara satu, wanita yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang dinobatkan sebagai Duta Kejaksaan Tinggi Banten dalam perluasan aktualisasi restoratif justis pada tindak pidana narkotika. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sutomo menyelenggarakan workshop branding dosen pada 19 Juli 2022 di kampus Universitas Sutomo. Kegiatan ini dikhususkan untuk dosen-dosen Universitas Sutomo dalam pengembangan diri dan meningkatkan standar dari dosen-dosen Universitas Sutomo. Kegiatan yang dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat ini juga dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Rektor Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo, Dr. Enur Zaman AM, MMMSI. Workshop branding dosen dengan tema dalam penelitian, pengabdian masyarakat, dan publikasi, para dosen akan dibukali kembali pemahaman dan informasi terkait Sintias, Bima, Google Scholar, Garuda, YAD, Karir Dosen, Sinta, Skopus, dan HKI. Narasumber yang hadir dalam workshop branding dosen diantaranya, Wakil Rektor 2 Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo, Dr. Dr. Andes Subarto MPD, Ketua LPPM Dr. Alim Madin Syah, MM, Kepala Sentra HKI LPPM Dr. Susanto MH, MM, Kepala Bidang Penelitian LPPM Ibnu Sina MSJ, serta Kepala Bidang Publikasi LPPM Silviana Simbolon MSJ. Semoga dengan workshop tersebut, diharapkan dosen Universitas Sutomo memiliki standar internasional dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Karena dengan dosen berkualitas, tentunya akan melahirkan mahasiswa yang berkualitas. Yosa Dewa melaporkan untuk SJTV. Pemirsa informasi mengenai workshop branding dosen sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Mar Gianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!